Intro Setelah kita mengetahui kemuliaan keistimewaan Giyamulel Dan apa yang dikerjakan oleh para salaf Para awliya, para ulama al-amilun di dalam Giyamulelnya Tentunya kita perlu mengikuti meneladani mereka Karena mereka meneladani khairul bashar Yaitu Nabi Muhammad SAW Akan tetapi kesulitan untuk Giyamulel Itu sangat kita rasakan Sulitnya bangun, malesnya bangun Walaupun kita sudah mengetahui kemuliaan dan keistimewaannya Anjuran yang begitu sangat baik dari Allah kepada Rasulullah Atau dari Rasulullah kepada umatnya Akan tetapi masih berat Masih enggan dan males Sehingga kita perlu mencari selah Cara untuk mudah Bangun Giyamulel Dan Alhamdulillah Para ulama Menjelaskan kepada kita Sebab-sebab yang memudahkan kita Untuk bangun malam Kalau kita jalankan sebab-sebab tersebut Kemudahan kita dapat Keringanan kita raih Sehingga Hari demi hari Kita bisa Giyamulel Walaupun berumahsakan nikmat dan lezatnya Akan tetapi ketika terus kita lakukan Terus kita jalankan Bakal Nantinya kita mendapatkan Kenikmatannya Kelezatannya Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Beliau berkata Bahwa Giyamulel itu Sulit Berat Al-Khalqi Kepada kebanyakan orang Kepada kebanyakan orang Giyamulel itu Sulit Illa alaman Wufiq walil Giyam Kecuali orang Yang Diberi taufik oleh Allah Untuk Giyam Untuk bangun malam Karena taufik itu Kekuatan Yang ditanamkan oleh Allah Kepada seorang Hamba Itu taufik Kalau kita Tahu artinya taufik apa Taufik itu Kekuatan Power Yang diberikan oleh Allah Kedalam Kedalam Diri Manusia Ketika orang Memiliki power Kebaikan Ketaatan Ibadah Akan Ringan Dia kerjakan Kenapa Taufik Punya power Punya kekuatan Dalam Dirinya Ketaatan Kebaikan Mudah Lah Orang yang mendapatkan Taufik ini Mudah Giyamulail Kita dengar Ayat Al-Quran Tentang Giyamulail Kita dengar Hadisnya Rasulullah Tentang Giyamulail Kita dengar Perkataan para sahabat Para tabi'in Dan para Awliya Tentang Ketama Giyamulail Kita mungkin Punya keinginan Punya keinginan Akan tetapi Keinginan itu Masih keinginan Belum Terlaksana Hanya keinginan Mungkin punya cita-cita Nanti saya kepingin Giyamulail Untuk ini Mungkin yang belum nikah Kepingin Giyamulail Nanti setelah nikah Bisa bareng-bareng Yang sudah nikah Kepingin Tapi semuanya Masih keinginan Akhirnya yang belum nikah Nikah Ternyata Mari nikah Yang tidak Giyamulail Turu Bareng ngilere Sama istrinya Sama Balapan ngilere Mungkin yang sudah menikah Belum-belum Terlaksana Alasan kecapean Tidur Ngomong anak Dan yang lain Sebagainya Gendong Nurok Dan yang lain Sebagainya Karena dia Kayak-kayak Dia yang punya anak Di dunia ini Yang akhirnya Enggak punya Anak Setelua Alasan anak Dan macem-macem Hasil macem-macem Belum terlaksanakan apa? Belum ada power Dalam hatinya Dalam dirinya Sehingga Mudah Gampang Baginya Giyamulail Orang yang mendapatkan Taufik Mudah Karena itu memiliki Sarat-sarat Yang dapat Memudahkan kita Untuk Giyamulail Ada sarat secara Dohir Ada sarat secara Batin Sarat secara Dohir Ada empat Sarat-sarat Mudahnya Giyamulail Secara Dohir Ada empat Yang pertama Allah Yukthirol Aklah Andaknya Ia Tidak Banyak Makan Sarat pertama Ini Sudah berat Makannya Masya Allah Sudah Saya sudah Ngurangi Nguranginya Itu Nguranginya Itu Sudah Banyak Yang dimakan Sudah Banyak Saya Biasanya Dua Piring Biasanya Rung Piring Tapi Satu Piring Satu Piring Itu Piring Saya Punya Mata Satu Piring Iwa Sekun Iwa Iwak 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 Subhanallah Memirip Dengan yang pertama Iwak Ngurangi Pancet Walaupun Dikurangi Satu Itu Sudah Banyak Yang Kamu Makan Gentong Awat Tenggih Subhanallah Itu Tiga Kali Seperti Itu Iwak Jenengi Sarapan Makan Awani Sak Makan Begini Sak Terus Masuk Berapa Kilo Setengah Kilo Melebu Gewong Siji Hepet Setengah Kilo Satu Kilo Itu Bisa Untuk Orang Banyak Ini Gijenan Dalam Satu Hari Kadang Mungkin Dalam Satu Hari Itu Dua Kilo Untuk Diatok Satu Itu Bukan Ngurangi Makan Itu Sedikit Gak Perlu Banyak Berapa Kali Nabi Mengingatkan Kita Nabi Mengingatkan Kita Luqaimat Katanya Nabi Hasab Bubnu Adam Rukaimat Yukim Nasul Bah Nabi Ini Diatasnya Dokter Yang Ada Di Dunia Yang Terhebat Diatasnya Semuanya Nabi Punya Dokter Dokter Nabi Nabi Mengatakan Hasab Bubnu Adam Lukaimat Beberapa Suwab Tuk Cukup Nabi Mengatakan Beberapa Suwab Cukup Sudah Memberikan Kekuatan Kepada Dia Nabi Mengatakan Kita Mengingkari Ada dokter Mengatakan Kamu Harus Ini Harus Itu Kita Percaya Dokter Ini Yang Belajarnya Kepada Orang-orang Yang Gak Jelas Juga Ini Nabi Yang Langsung Diajari Allah Kita Gak Mempercayainya Nabi Mengatakan Lukaimat Beberapa Suwab Kecil Nabi Mengatakan Lokomat Beberapa Suwab Yang Besar Lukaimat Dalam Bahasa Arab Itu Kan Ada Tesgir Abun Ayah Ubay Ayah Kecil Kan Gitu Ini Lukaimat Beberapa Suwab Kecil Bukan Suwab Suwab Kecil Tukup Kaitanya Rasulullah Sehingga Nabi Mengatakan Kalau memang Harus Lebih Dari Itu Fahinkan Allah Buddha Kalau memang Harus Perutnya Dibagi Tiga Sepertiga Untuk Makan Makanan Nasinya Gorengannya Dan Misalnya Seperti Tiga Untuk Minum Dia Harus Minum Seperti Tiga Untuk Nafas Sekali Makan Wismunjuk Oke Apa Antep Bik Ngos-ngosan Sekalinya Wismunjuk Minum Mbak Katik Ketel Nafasnya Mana Buat Nafas Entek Wismunjuk Makanan Nabi Ngom Bito Makanya Wajar Karena Tidak Mengikuti Nabi Penyakit Kena Diabet Kena Kolesterol Kena Darah Tinggi Kena Ini Kena Wajar Kenapa Tidak Mengikuti Nabi Coba Mengikuti Nabi Dalam Satu hari Satu malam Perut kita Kita bagi Tiga Makanan Minuman Dan Nafas Aman Aman Cukup Dan itu Sudah memberikan Kekuatan Nabi Mengatakan Makanya Untuk Memudahkan Syarat Pertamanya Itu Tidak Banyak Makan Kalau Banyak Makan Mau Enggak Mau Bakal Banyak Minum Kalau Sudah Banyak Minum Mata Ini Walaupun Matahari Creng Menyinarinya Tetap Tidak Kuat Melek Terbukti Di Jumat Pagi Di Ahad Pagi Katang Matahari Nyentrong Dia Nyentrong Ini Matahari Ngangkat Sat Ton Sampai Alis Ngangkat Ngangkat Kenapa Kebanyakan Nangkat Banyak Minum Melek Soro Susah Berat Akhirnya Mau Bangun Malam Antep Susah Mau Bangun Tidurnya Aja Mari Atus Apalagi Ustidur Telentang Sudah Satu Jam Dua Jam Tidur Telentang Ngiler Ngiler Mungkin Ngorok Nangin Saoma Mau Bangun Kenapa Coba Kurangi Makan Buktikan Aja Kita Kurangi Makan Kurangi Akhirnya Akhirnya Kita Gak Gampang Ngantuk Gak Gampang Ngantuk Kemudian Bangun Mudah Tidur Sebentar Bangun Kuat Tidur Tidur Bangun Bangun Kuat Para Auliyah Itu Makanya Sedikit Karena Mereka Tidur Sebentar Sudah Cukup Kalau Kita Karena Makan Banyak Tidur Sebentar Kurang Embo Embo Turu Siang Sudah Tidur Malam Tidur Makan 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 Cering Dan Nantuk Blas Blas Dan Nantuk 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 Tapi Waktunya Tak Leng Waktunya Walaupun Kalau Nantuk Balik Balik Ancet Ancet Tetep Kenapa Kurangi Makan Itu yang pertama Makanya Sebagian Awliya Itu kalau Sudah Dihidankan Makanan Di waktu Malam Kalau Undangan Misalnya Kalau Liwetan Misalnya Itu sebagian Guru Ketika Makan Makan Bersama Murid-muridnya Mengatakan Mengingatkan Ma'asyiral Muridin Latak Kulu Kasiron Eh Para Murid Jangan Banyak Makan Terus Ketok Mandi Terus Ketok Gule Ketok Sate Diingatkan Sama Gurunya Jangan Banyak Makan Murid-murid Dulu Temenan Gini Kalau Murid Sekarang Iya Tapi Mulai Juharai Semua Emang Tidak Mangan Podo Terus Mulai Tadi Pagi Makan Sekarang Kodokan Gitu Sembayang Kodokan Tadi Pagi Tidak Makan Tadi Pagi Tidak Makan Siang Tidak Makan Urusan Yang penting Saat ini Kalau Tidak Makan Jangan Banyak Banyak Tidak Boleh Alasannya Tadi Pagi Makan Tidak Makan Ini Tidak Kalau Dulu Dituruti Lata Kulukasiron Jangan Makan Banyak Enak Enak Ini Kadang Tahu Tempe Sambal Terong Waduh Kayak Ngelasurga Mereka Makan Yang Enak Nuruti Lata Kulukasiron Jangan Makan Banyak Kenapa Fata Kudukasiron Karena Kalian Akan Banyak Nantinya Ketika Mati Kamu Akan Menyesal Dengan Penyesalan Yang Besar Karena Tertinggal Giamul Itu Penyesalan Yang Sangat Besar Karena Itu Pertama Kurangi Makan Sedikit Makan Mengurangi Isi Perut Mengurangi Isi Perut Itu Akan Mengurangi Beratnya Tidur Mengurangi Banyaknya Tidur Yang Kedua Yang Yang Kedua Jangan Capek Capek Di Waktu Siang Dengan Pekerjaan Yang Memberatkan Anggota Badan Jadi Kerjanya Nyantai Jangan Ngotot Kerjanya Nyantai Kalau Kerja Nyantai Tenang Bukan Gupo Bukan Geruso Apalagi Ngitung Batini Disik Sehingga Yang Dikirim Yang Dikerjakan Tidak Sesuai Yang Ditinginkan Yang Minta Kerja Nyantai Tenang Besok Ada Hari Untuk Kerja Lusa Ada Hari Untuk Kerja Tapi Untuk Giamulel Sekarang Mungkin Besok Tidak Bisa Lusa Mungkin Tidak Bisa Hari Ini Berarti Kerjanya Jangan Capek Kita Bekerja Tapi Jangan Capek Capek Kenapa Capeknya Anggota Badan Lemasnya Anggota Badan Itu Manggil Tidur Ya Manggil Tidur Pesan Tidur Itu Namanya Nah Pekerja Pabrik Rata-rata Kan Capek Kerja Akhirnya Giamulel Susah Giamulel Susah Berat Giamulel Kenapa Karena Capek Istirahat Sebentar Dia harus Kerja Lagi Angkat Angkat Itu Kesana Dan Kemari Capek Kakinya Lelah Capek Tangannya Capek Badannya Lemes Capek Susah Bangun Malam Kenapa Capek Makanya Dianjurkan Untuk Tidak Capek Itu yang Kedua Yang Ketiga Tidak 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 Meninggalkan Gailula Tidur Sebelum Tergelincirnya Matahari Dari Terbitnya Matahari Sampai Tergelincirnya Matahari Itu adalah Waktu Gailula Gailula Itu Tidur Sesaat Sunnah Hukumnya Sunnah Tidur Sesaat Untuk apa Tidur Sesaat Ini Untuk Giamulel Karena Sesungguhnya Tidur Gailula Itu adalah Kesunahan Untuk Meringankan Atau Membantu Gia Giamulel Tidur Sebentar Bukan Tidur Jaman Sebentar Jadi Mulainya Kapan Mulainya Tidur Gailula Terbitnya Matahari Sampai Tergelincirnya Matahari Karena Itu para Salaf Mereka Itu memilih aktivitas Mulai malam Minimal Minimal Atau maksimalnya Sebelum Terbitnya Fajar Beberapa jam Satu jam Atau dua jam Bangun mereka Ibadah dengan Solat Al-Quran Doa Dan lain sebagainya Sampai Terbitnya Fajar Terbitnya Fajar Mereka Aktivitas lagi Dengan Solat Fajar Doa Doanya Wiritnya Dan lain sebagainya Sampai Terbitnya Matahari Terbitnya Matahari Mereka Memilikan Waktu Beberapa saat Kemudian Mereka Sonat Isrok Atau Duha Setelah itu Mereka Istirahat Tidur Sebentar Tidur Sebentar Setengah Jam Atau 45 Menit Paling Lama Mungkin Satu Jam Setelah itu Tidur Lagi Siang Tidur Tidur Sesaat Tadi itu Setengah Jam Atau 45 Menit Atau Satu Jam Itu Untuk Membantu Mereka Bangun Gemulel Mereka Bangun Gemulel Itu Sunah Sunah Bagi siapa Disunahkan Bagi yang Mau Gemulel Yang gak Mau Gemulel Gak Sunah Sama Sama Dengan Sahur Makan Sebelum Terbitnya Fajar Sunah Bagi siapa Bagi yang Berpuasa Kalau yang Gak Puasa Ya Gak Sunah Kalau Dia makan Ya Dapat Makan Gitu Dapat Nyang Dapat Pahala Ya Tidak Puasa Tapi Yang Puasa Disunahkan Sehingga Nabi Mengatakan Apa Disunahkan Bagi Orang Puasa Dianjurkan Bagi Orang Berpuasa Untuk Sahur Sama Dengan Orang Yang Mau Giamulel Tidur Gailul Yang Keempat Sarat Sarat Dohernya Tidak Melakukan Dosa Di Waktu Siangnya Tidak Melakukan Dosa Kenapa Karena Dosa Itu Mengatoskan Hati Yang Dapat Menghalangi Antara Dia Dengan Sebab Sebab Rahmat Jadi Apapun Yang Menyebabkan Dia Untuk Mendapatkan Rahmat Terhalangi Kenapa Terhalangi Karena Hatinya Atos Kok Bisa Hatinya Atos Karena Kemaksiatan Yang Dilakukan Kok Subway Padang Me Gabung Subha Subuh Mungkin Kalau Orang Tidak Tahu Datang Ke rumahnya Pas Ngeliat Dia Sholat Masa Allah Sembayang Duh Tuhan 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 Kenapa Siangnya Maksyatok Siangnya Maksyatok Jating Telepon Tomarani Dan yang lain Sebagainya Maksyatok Siangnya Sopo Nya Susah Apalagi Ya Mulai Sopo Nya Susah Sulit Kenapa Melakukan Dosa Sehingga Membuat Dia Terhalang Dari Sebab Rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Beberapa Awliya Telah Mengalami Itu Karena Dosa Tidak Sengaja Dilakukan Di waktu Siangnya Sehingga Menghalangi Mereka Giamulal Awliya Loh ini Orang-orang Yang soleh Yang ahli Ibadah Apalagi Kita Dijeritakan Imam Sufyan Ashauri Berkata Aku Diharamkan Oleh Allah Atau Dicegah Terhalangi Dari Giamulal Lima Bulan Dihitung Sama mereka Kalau kita Giamulal 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 Dihitung Alhamdulillah Seminggu Giamulal Dihitung Giamulal Dihitung Giamulal Dihitung Setahun Dua tahun Tiga tahun Giamulal Dihitung Mereka Dihitung Imam Sufyan Terhalangi Dari Giamulal Lima Bulan Kenapa Terhalangi Bidham Bin Adhnab Tuhu Karena Satu dosa Yang aku Lakukan Satu dosa Yang dilakukan Oleh beliau Menghalangi Beliau Lima Bulan Diharam Ditanya Sama Orang-orang Ketika beliau Menyampaikan Aku Sudah lima bulan Tidak bisa Giamulal Terhalangi Dari Giamulal Karena Sebuah dosa Yang aku Telah Lakukan Tanya Orang-orang Tersebut Dosanya Apa Yang kamu Lakukan Itu Apa Katanya Aku 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 Melihat Seseorang Menangis Aku Ngomong Dalam Hatiku Dalam Diriku Tidak Cerita ke Orang Ngomong Dalam Dirinya Sendiri Jadi Melihat Orang Nangis Dalam Hatinya Menuduh Suklon Berburuk Sangka Kepada Orang Tersebut Riak Kayak Kita Misalnya Lewat Musalah Atau Masjid Ada Orang Sembayang Atau Ada Orang Nangis Misalnya Dalam Hati Kita Loh Sebab Itu Lima Bulan Terhalangi Kan Suklon Itu kan Dan Suklon Itu kan Dilarang Makanya Allah Mengatakan Inna Ba'ladani Ismun Dilarang Suklon Sama Allah Lah Ini Suklon Padahal Belum Diceritakan Hanya Dalam Dirinya Sudah Terhalang Dari Giamul Lima Lima Bulan Sehingga Rajulun Berkata Seseorang Berkata Kepada Imam Hassan Ya Aba Said Ini Abitu Mu'afan Wahub Giamul Layl Wahidu Tahuri Fama Balila Agum Katanya Orang Tersebut Kepada Imam Al-Hasan Bahaya Abu Said Aku Ini Tidur Di malam Mahli Sehat War Afiat Gak 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 Demam Gak Covid Dan Yang lain Sebagainya Sehat Gak Ada Apa-apa Aku Aku Kepingin Giamul Aku Sudah Siapkan Air Untuk Berwudu Dan Yang lain Sebagainya Sudah Aku Siapkan Semuanya Jadi Mau tidur Sudah Disiapkan Untuk Giamul Karena Kepingin Giamul Dan Dia Sehat Tapi Katanya Dia Kenapa Aku Kok Gak Bisa Bangun Malam Sudah Disiapkan Tapi Gak Bisa Bangun Tinggal Bangun Katanya Maman Hassan Dosa Kamu Yang Menghalangi Kamu Dosa Dosa Kamu Yang Yang Menghalangi Yang Menghalangi Menghalangimu Nah Itulah Dosa Karena Itu Harus Menghindar Dari Dosa Nah Ini berat kan Empat Syarat Ini Berat Mungkin Yang Paling Mudah Gailula Paling Gampang Enak Polat Turu Lainnya Tidak Banyak Makan Tidak Kerja Keras Tidak Kerja Berat Meninggalkan Dosa Susah Buat Kita Bangun Malam Tangi Ngelir Tidak Jam Turu Meneng Atau Bangun Mudah Bukan Untuk Ibadah Untuk Bola Mudah Ini Klub Yang Apa Yang Dicintainya Yang Disenangi Bangun Padahal Jenengi Setan Merah Tangi Padahal Jenengi Klub Setan Merah Tangi Untuk Misalnya Untuk GP Misalnya Jampai Jampai Melih Tangi Tapi Kalau Untuk Ibadah Mocok Quran Solat Tapi Soro Berat Bangunnya Itu Bangun Mungkin Bangun Tapi Allah Tawur Tangi Tangi Ngantuk Tapi Aku Tangi Nanti Ngantuk Aku Ngaji Tak Tui Alasannya Padahal Ini Ini Tak Gelang Nangi Niatya Api Niatya Niatya Bagus Nanti Biar Ngajinya Tak Ngantuk Padahal Tidak kepengen turun meneng Jadi seakan-akan mau melitik ke Allah Untuk pahala niat karena penghono Dipikir Allah tidak mengerti Kan gitu Karena itu Harus kalau kita mau giamulal Ya empat syarat secara Duhir ini Harus kita miliki Baru kita akan Mudah belum syarat batinnya Insya Allah di pertemuan berikutnya Mudah-mudahan Allah SWT Memudahkan kita Giamulal Memudahkan kita untuk beribadah di waktu malam Sebagaimana orang-orang yang dicintainya Sehingga kita bisa menjadi orang yang dicintainya Amin Amin Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala ala alihi sayyidina muhammad Faya nafahatillahi ya atafatihi Wa ya jadabatil haqq juhri bi zaurati 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 Kullar ramimati Wa ya jadabatil haqq juhri bi zaurati Wa ya jadabatil haqq juhri bi zaurati Wa ya jadabatil haqq juhri bi zaurati Wa ya sohubal judil ilahi amtiri Fa inna ku fal mahlitil kakimuddatin Bi hurmatihadina wa muhi kulubina Wa mursyidina nahjat tarikil qawimati Da'ana ilaha haqkin bihaqkin munazzalin Alayhi minar rahmani afdala da'wati Ajabna qabilna mud'inina li amrihi Samihna atakna an hudan wa basirati Fa ya rabbi thabitna ala alhaqki Wa alhuda wa ya rabbi thabitna ala khayri Min latin Wa umma usulan Wal furua bi rahmatin Wa ahlan wa asbahan Wa umma usulan Wa al furua bi rahmatin Wa ahlan wa ashaban Wa kulla qorabatin Wa ala 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillah